Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita bahas bug baru kimia kelas 11 semester 2 Kelarutan dan hasil kali kelarutan Ini masih berkaitan dengan larutan Kalau sebelumnya kita ngebahas asam basah Ada banyak materi asam basah Ada larutan asam basahnya itu sendiri Ada larutan garam dan ada larutan penyangga Nah, kelarutan ini kita masih ngomongin tentang larutan Terutama berkaitan dengan konsentrasi larutan Di sini ngebahas dua hal yang utama Ada kelarutan dan hasil kali kelarutan Oh iya, jangan lupa di subscribe Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya Atau materi-materi lain dari rumah bajet kamiok Oke, 3 klik yang di kanan bawah ini Lalu klik subscribe, tombol subscribe-nya Nah, yang pertama kita bahas kelarutannya dulu Kelarutan itu lambangnya adalah S Dari kata solubility Oke, nah apa pengertian kelarutan? Kelarutan ini diartikan sebagai konsentrasi maksimal Konsentrasi maksimum Maksimum zat yang dapat larut Zat yang dapat larut Yang dapat larut Konsentrasi atau jumlah maksimum zat yang dapat larut Dalam sebuah larutan kita sebut sebagai kelarutan Nah, karena di sini ada kata-kata konsentrasi Maka standarnya kelarutan ini menggunakan Satuan standar konsentrasi yang sebelumnya kita pelajari Yaitu molaritas Oke Nah, satuan kelarutan nanti menggunakan satuan molaritas M Oke, standarnya ini Meskipun kadang-kadang di soal kita akan temukan Kelarutan dengan satuan berbeda Tapi standarnya diubah nanti ke molaritas Nah, sebelumnya kita pernah belajar molaritas juga Oke, satuan molaritas itu adalah M besar Nah, molaritas itu diartikan sebagai jumlah mol Zat terlarut Mol zat terlarut Di dalam 1 liter larutan Dibagi sama volume larutan Volume larutannya satuannya liter Kalau mol ya satuannya mol Ini pengertian molaritas Berapa banyak mol zat terlarut yang terdapat pada setiap liter larutan Oke Atau molaritas juga bisa kita hitung dari Karena mol itu adalah masa per volume Maka molaritas bisa dihitung dari Eh, sorry Mol itu masa per mR Maka molaritas bisa dihitung dari gram Gram ini masa Per mR Kali seribu per V V-nya kalau di sini pakai satuan mililiter Ini juga bisa kita gunakan sebelumnya Oke Ini rumus molaritas Nah, kenapa kita harus membahas molaritas? Karena Kelarutan Biasanya menggunakan satuan yang sama dengan Molaritas Oke Konsentrasi ini boleh kita ganti dengan kata molaritas Jadi, kelarutan adalah molaritas maksimum Zat yang dapat larut dalam sebuah larutan Nah, karena dia merupakan konsentrasi maksimum Maka, kelarutan ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu zat itu mudah larut atau tidak Jadi, kelarutan bisa digunakan menjadi acuan Kelarutan bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu zat mudah larut atau tidak Acuan sifat zat mudah larut atau tidak Mudah larut atau tak mudah larut Oke Apa hubungannya dengan kemudahan dia larut? Kalau kelarutan yang makin besar Maka, konsentrasi maksimum yang dapat larutnya juga makin banyak Jadi, kalau S-nya besar Maka Jumlah zat yang dapat larutnya makin banyak Artinya, zatnya makin mudah larut Makin mudah larut Makin banyak yang bisa dilarutkan Berarti, makin mudah larut Atau, larut ini lawannya adalah mengendap Kalau makin mudah larut, berarti dia makin sulit mengendap Makin sulit mengendap Zat-zat yang tidak mudah larut di air, biasanya dia akan mengendap Oke Misalkan, kita masukkan tanah ke air Kita aduk, maka ada sebagian yang larut Oke, buktinya airnya jadi warna coklat atau warna hitam Nanti sebagiannya lagi mengendap Atau kopi Kopi, bubuk kopi masukkan ke dalam air panas Maka, tidak seluruhnya larut Ada sebagian yang mengendap Nah, ketika kelarutan makin besar Nilai S makin besar Maka artinya, zat itu semakin mudah larut Atau semakin sulit mengendap Dan kebalikannya, ketika kelarutannya kecil Maka zat itu berarti makin sulit untuk larut Makin sulit larut Kalau makin sulit larut, itu sama saja dengan Makin mudah mengendap Makin mudah mengendap Oke Nah, itu hitungan tentang kelarutan yang paling pentingnya Sama seperti hitungan molaritas Pokoknya, kelarutan adalah konsentrasi maksimum zat yang dapat larut Oke Nah, kalau kita bandingkan antara molaritas sama kelarutan Jadi, ketika Jadi, perbandingan Kadang-kadang di soal kita nanti biasa membandingkan Perbandingan antara S dengan M Kita sering membandingkan antara kelarutan dengan molaritas Kalau kelarutan biasanya nilainya tetap Oke Tergantung dari pelarutnya nanti Yang pertama Ketika molaritasnya lebih kecil dari kelarutannya Oke Kita memasukkan zat ke dalam sebuah pelarut Yang hasil molaritasnya lebih kecil daripada kelarutannya Maka Zat ini larut sempurna Larut sempurna Airnya satu gelas Lalu kemudian kita masukkan gula satu sendok teh Biasanya kalau diaduk Dia makin mudah larut Dia jadi larut seluruhnya Oke Nah, ketika M-nya sama dengan S Ketika molaritas sama dengan kelarutan Nilainya sama Maka kita menyebut kondisi larutannya sebagai kondisi larutan jenuh Larutan jenuh Nah, apa arti larutan jenuh? Jenuh itu artinya udah full, udah penuh Udah muak jenuh Oke Jadi ketika kelarutannya udah Molaritasnya udah mencapai kelarutan Ya berarti Larutannya udah full Udah nggak bisa lagi ditambah Kalau ditambah lagi Jadi dia nggak bisa larut Itu yang terjadi ketika M-nya lebih besar daripada S Kita memasukkan zat ke dalam sebuah pelarut Yang nilai molaritas zat Lebih besar daripada nilai kelarutannya Akibatnya Akan terjadi endapan Akan terbentuk endapan Oke Misalkan gini Misalkan Contoh Kelarutan gula Kelarutan gula Misalkan 100 gram Per liter air Ini artinya Dalam 1 liter air Kita bisa masukkan gula 100 gram Paling banyak Agar dia bisa larut Oke Apa yang terjadi kalau kita masukkan lebih Misalnya gini Kita masukkan Dimasukkan gula sebanyak 120 gram gula Kedalam 1 liter air Kedalam 1 liter air Maka apa yang akan terjadi Karena kelarutannya cuma 100 gram per liter Artinya dalam 1 liter dia cuma muat 100 gram Kita masukkan 120 gram Apa yang akan terjadi nanti Muat nggak Kapasitasnya cuma 100 gram Yang dimasukkan 120 Muat nggak Nggak Akibatnya Yang 100 gramnya larut Oke Karena ini daya tampung maksimumnya Jumlah maksimum yang bisa dia larutkan Sisanya yang 20 gramnya lagi Akan Mengendap 20 gramnya Akan mengendap Ini akan terjadi Oke Kalau ngasihnya kurang dari 100 Berarti masih muat Masih Larut sempurna dia Kelarutannya 100 gram per liter Lalu kita masukkan cuma 50 gram Ya berarti Larut sempurna yang 50 gram itu Masih bisa ditambahkan 50 gram lagi Kalau pas dimasukkannya 100 gram Maka pas penuh dia Kita menyebutnya sebagai larutan jenuh Ketika lebih seperti ini Maka sisanya Itu akan Mengendap Tak dapat larut lagi Oke Kita lihat contoh soalnya Ini materinya Kalau untuk ini aja Biasanya materinya tidak terlalu sulit Yang penting kita tahu rumus molaritas Nah sekarang kasih tahu Larutan jenuh NaOH Jadi NaOH jenuh Dapat dibuat Dengan cara melarutkan 8 gram NaOH 8 gram NaOH Diketahui dari NaOH ini MR nya sama dengan 40 Kedalam 500 ml air Jadi volumenya 500 ml Ditanya berapa kelarutannya S nya berapa Karena dia jenuh Maka S sama dengan M Oke Larutan jenuh Kelarutannya sama dengan molaritasnya Apa rumus molaritas tadi Gram per MR Kali seribu per Volume Kenapa kita pakai rumus ini Gara-gara diketahui gram Dari NaOH sama MR nya Berapa gram nya 8 Berapa nilai MR 40 Kali Seribu Volume nya berapa Keluarutannya 500 Seribu kalau dibagi 500 Dapatnya 2 Oke 8 kali 2 16 Dibagi 40 Berapa 16 Dibagi 40 0,4 Kalau 16 Dibagi 4 Kan 4 Kalau dibagi 40 0,4 dia Atau biasa ditulis 4 kali 10 Min 1 Molar Satuannya molar Sama seperti satuan molaritas Oke Yang penting Tahu rumus molaritas Itu aja Oke Kita lanjut Soal nomor 2 Kelarutan MGOH MGOH ARMG Oh ini salah nih MGOH 2 kali harusnya MGOH 2 kali MGOH 2 kali Itu rumus MGOH 2 kali Rumus MGM MGOH 2 kali Karena MGM itu golongan 2 Maka dia plus 2 Jadinya OH nya 2 buah MGOH 2 kali Diketahui kelarutannya Berarti nilai S nya sama dengan 4 kali 10 Pangkat min 2 Oke Terus Ini ada ARMG ARO sama ARH Berarti kita bisa menghitung MR dari MGOH 2 kali MR Jumlah dari AR semuanya MG ada berapa 24 Nilai AR nya O nya 2 buah 1 O itu 16 Berarti kalau 2 buah O 32 H nya 2 1 H itu 1 Berarti kalau 2 buah H 2 Berapa 24 tambah 34 58 Ini MR nya Volume larutan berapa 200 Volume 200 Yang ditanya Berapa Gram MGOH Gram nya berapa Oke Karena ini katanya Larutan jenuh MGOH Apa arti larutan jenuh Nilai S sama dengan nilai M Oke 4 kali 10 Pangkat min 2 Nilai S nya tinggal kita masukkan Yang ini nih Sama dengan Molaritas sumusnya apa Gram Per MR Kali seribu Per Volume Nah sekarang kita tinggal masukkan angka 4 kali 10 Min 2 Sama dengan gram Per Gram yang mau kita cari MR nya 58 Dikali Seribu Volume nya 200 Oke Seribu sama 200 Kita coret Jadi berapa Jadi 5 5 kali yang ke GR Jadinya 5 GR 5 GR Sama dengan 58 Kali 4 50 Kali 4 200 8 Kali 4 32 Berarti 232 Kali 10 Pangkat min 2 Berarti gram nya saja 232 Per 5 Kali 10 Pangkat min 2 gram Oke Berapa 232 Kali 10 Min 2 232 Kalau dikali 10 Pangkat min 2 Maka dapatnya adalah 2,32 Dibagi 5 Nah Gimana Berapa hasil ini Kita bagi 5 Cara gampang Bagi 5 Bilangan atas itu Dikali 2 aja 232 Kalau dikali 2 Berapa 4 6 4 Oke Setiap bagi 5 Maka kalian kali 2 Lalu komanya geser Kalau komanya Sebelumnya ada 2 angka belakang koma Maka sekarang akan jadi 3 angka belakang koma 0,464 Gram Oke Maka ini jawabannya Kita lanjut ke soal nomor 3 Sebanyak 5 gram CaCO3 Arca 40 C12 O16 Dilarutkan dalam 500 ml air Oke Kita punya CaCO3 Sebanyak berapa gram 5 gram Yang 5 gram ini Kita masukkan Kita masukkan ke dalam 500 ml air Volume 500 ml Oke Kelarutan CaCO3 S nya sama dengan 2 x 10 Pangkat min 2 Ini satuannya molar Maka Berapa gram CaCO3 Yang akan mengendap Oke Yang ditanya Berapa CaCO3 Yang mengendap Berapa banyak yang mengendap Gimana cara ngitung yang mengendap Kita masukkan 5 gram Oke Kalau saya larut 3 gram 2 gram yang tidak larut Maka yang mengendap adalah 2 gram Jadi yang mengendap itu adalah Sisa atau selisih Antara berapa yang kita masukkan Dengan berapa yang dapat dilarutkan oleh Larutannya Untuk mencari Berapa Yang banyak Berapa gram yang dapat dilarutkan Maka kita menghitung dari S Oke Pada saat kondisi jenuh Jenuh ini adalah kondisi ketika Jumlah Z di dalamnya sudah maksimal Kondisi jenuh Nilai S sama dengan nilai M S sama dengan M 2 x 10 Pangkat min 2 M itu rumusnya apa? Gram Per MR Kali 1000 per V Nah gramnya ini Jangan masukkan 5 gram Kita mau nyari gramnya ini Berapa gram yang Mampu dilarutkan Maksimalnya berapa Nanti kita bandingkan sama 5 gramnya Oke Jadi 5 gram ini Tidak kita pakai Buat nyari kelarutan Atau molaritas Itu biarkan saja di sana Sekarang masukkan angkanya 2 x 10 Pangkat min 2 Gram Berapa MR dari CaCO3 MRnya Ca itu berapa? 40 C 12 O nya 3 1 O itu 16 Kalau ada 3 O 3 x 16 48 48 48 tambah 12 60 tambah 40 100 Berarti MRnya 100 Dikali 1000 Dibagi Volumenya berapa? 500 Oke 1000 sama 500 nya bisa kita coret Jadi berapa itu? Jadi 2 2 GR Sama dengan 2 GR Sama dengan 100 dikali 2 x 10 Min 2 100 x 2 x 10 Min 2 100 x 10 Min 2 Habis Maka tinggal 2 2 GR 2 Berarti GR nya berapa? 1 1 gram Nah apa arti Gramnya 1 gram? Karena gram ini dihitungnya dari nilai kelarutan Maka gram ini adalah Ya berapa maksimal yang dapat larut? Maksimal yang dapat dilarutkan Yang kita masukkan tadi berapa gram? 5 gram yang dimasukkan Sementara maksimal yang dapat dilarutkan berapa? 1 gram Berarti berapa sisanya? Ada 4 gram yang tidak bisa larut Nah 4 gram itu akan menjadi endapan Maka masa endapannya Masa endapan itu nanti adalah 4 gram Dari mana datang 4 gram 5 gram yang dimasukkan Dikurangi sama 1 gram yang larut Dari 5 gram yang kita masukkan Ada 1 gram yang bisa larut Sehingga yang 4 gram lagi tidak bisa larut Yang 4 gram itu ya nanti akan menjadi endapan Oke? Nah ini yang kita sebut sebagai kelarutan Kelarutan Konsentrasi maksimum zat yang dapat larut Oke? Untuk materi ini Ini kita bagi atas beberapa video Ini video pertama tentang kelarutan Video kedua nanti tentang hasil kali kelarutan Oke? Dan hasil kali kelarutan ini yang paling banyak nanti ditanya Soal-soal biasanya berkaitan dengan hasil kali kelarutan Dan hubungannya dengan kelarutan Oke? Jadi jangan lupa Tonton video kedua lanjutan dari video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya